Polres Denpasar Selatan atau Densel melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD cipta kondisi dengan razia di jalan bypass Ngurah Rai Sanur tepat di depan markas komandonya pada minggu 28 Mei dini hari. Banyak kendaraan yang terjaring melakukan pelanggaran, utamanya pemakai kenalpot tidak standar. Razia tersebut dipimpin langsung Kapolsek dan Pasar Selatan, AKP Ideayu Made Kalpikasari, didampingi Wakapolsek dan para kanit dengan melibatkan 28 personil. KRYD ini disebut sebagai tindak lanjut terhadap keluhan warga saat program Jumat Curhat, lantaran merasa ketidaknyamanan atau resah dengan kendaraan yang memakai kenalpot racing atau sering juga disebut kenalpot berong. Ada pun saat pelaksanaan operasi tersebut, beberapa kendaraan terpantau berusaha menghindari atau kabur dari razia petugas dengan cara memutar arah serta melawan arus. Namun mereka berhasil dicegat petugas berpakaian preman, sehingga selama kegiatan berlangsung, petugas berhasil menindak 71 pelanggar dengan mengamankan 56 unit sepeda motor yang sebagian besar menggunakan kenalpot berong serta tanpa dilengkapi TNKB atau plat kendaraan maupun spion. Pihaknya pun menghimbau para pengendara agar menggunakan spesifikasi kendaraan sewajarnya dan sesuai aturan atau standar yang berlaku. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!